Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kabar Banten TV Ketemu lagi dengan saya Yadidia YSATK Dalam sejak tokoh Hari ini saya berada di kediaman Salah satu tokoh di Banten Saya tahu bahwa Pembentukan provinsi Banten melibatkan Banyak orang terpasuk para tokoh Dan salah satunya adalah Pak Aeng Airudin Nah hari ini saya akan kupas Dan duktas terkait Seperti apa pembentukan provinsi Banten Termasuk apa kesibukan beliau Saat ini Sekarang Di samping saya sudah hadir Pak Aeng Airudin Selamat siang Pak Aeng Selamat siang Alhamdulillah Pak beberapa hari lalu ramai Soal pertemuan Para tokoh Banten Dan di rumah ini ya Salah satu yang muncul adalah Kekecewaan para tokoh terhadap gubernur Nah pertanyaan saya Pak Apa sebetulnya tujuan dari pertemuan para tokoh itu Sampai kemudian munculnya berita itu Pak Ya jadi berawal dari para tokoh pendiri pembentukan provinsi Banten yang khususnya yang dari Jakarta Menginginkan adanya silaturahim antara para pejuang pembentukan provinsi Banten bersama pemerintahan provinsi Banten Yang tujuannya tidak lain adalah ingin bagaimana para tokoh tersebut bisa apa namanya mendapatkan informasi tentang Banten dan apa yang kira-kira bisa mereka bantu untuk Banten itu tujuan utamanya Namun dalam perjalanan kami sepakat bahwa pada tanggal 19 kalau tidak salah ya itu disenggarakanlah silaturahim dan jauh sebelumnya saya berusaha bagaimana supaya bisa ketemu Pak Gubernur Nah namun karena kesibukan mungkin Pak Gubernur saya melalui Ajudan melalui Walpri Beliau belum memberi waktu dan Walpri pada saat itu juga menginformasikan ada waktu yang senggang buat beliau Kebetulan hari Rabu saya ingat saya waktu itu Dan pada akhirnya pada hari Rabu itu menurut Walpri ada acara Pak Gubernur ada pertemuan dengan Bapak Presiden sejawa dan Bali Jadi pertemuan itu tidaklah jadi dan kami menunggu setelah seminggu tidak ada kabar lagi Saya mencoba komunikasi dengan ketua DPRD provinsi Bahwa tempat akan kami pinjem ke DPRD provinsi untuk acara itu Alhamdulillah pada saat kita komunikasi dengan ketua DPRD dan Sekwan Ternyata kakak konon katanya gedung DPRD sedang ada renovasi Tidak nyaman diarahkan ke plasa aspirasi DPRD Tidak di rumah ini gitu ya tadinya Tidak, tadinya tidak di sini Nah diarahkan di gedung plasa aspirasi itu Nah setelah itu Saya sebagai salah satu apa namanya yang terlibat dalam mendirikan provinsi Banten Yang ada di Banten atau di Serang Ada perasaan tidak nyaman Masa iya sih para tokoh akan ditempatkan di plasa aspirasi gitu Soalnya kan ini bukan demo kan gitu Bukan mau menyampaikan aspirasi Masulaturahmi antara para pendiri bentuk provinsi Banten dengan pemerintah Khususnya dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Nah setelah itu saya melangkah ke Pak Wagum Pak Wakil Gubernur menyampaikan Bahwa para tokoh pendiri provinsi Banten Menginginkan Rasulaturahmi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Wakil Gubernur merekomendasikan tepatnya itu Di pendopo Pendopo Gubernur Namun saya diminta oleh Pak Wagum Menyampaikan informasi itu ke Pak Gubernur Lagi-lagi saya berusaha Berketemu dengan Pak Gubernur Tidak ada waktu rupanya beliau Karena kesibukan atau Allah alam seperti apa Yang jelas tidak ada informasi Nah akhirnya karena waktu sudah terlalu Mendesak Mepet Sehingga saya datang lagi ke Pak Wagum Pak Wagum Saya bilang Pak Gubernur tidak bisa dikomunikasikan Saya minta Pak Wagum aja lah datang Pak Wagum bersedia waktu itu Cuma saya bilang tempatnya Jangan di pendopo Karena kalau di pendopo ini Ruangnya kecil Paling juga 300-400 orang Kalau di tempat saya Di rumah saya Itu bisa 1000-1500 cukup Lalu saya katakan Kalau di rumah saya kan Itu Hajat saya Siapapun yang saya undang Dan siapapun yang saya tidak undang Itu urusan saya Pak Wagum waktu itu setuju Ya sudah Saya pastikan Kapan Pak Wagum Pak Wagum Ngasih waktu Itu Tanggal 19 Di hari Minggu Artinya sudah berapa kali Perubahan jadwal dan tempat Iya Akhirnya Pak Wagum Menerimalah Tanggal 19 Pak E Katanya Wagum bisa Karena hari Sabtu Beliau ada di Bandung Nanti pagi-pagi Mungkin dia berangkat di Bandung Keburu katanya Tadi tanggal 10 Jam 10 tadinya Hari Minggu itu Terus Ada perubahan lagi Dari Pak Wagum Bahwa jamnya itu Sebaiknya jam 1 Karena beliau dari Bandung Kita ubah lagi jam 1 Udah clear Semua disiapkan Apa namanya Sudah siap lah semuanya Iya semuanya udah siap Termasuk juga tema Udah kita buat Karena Pak Gubernur Tidak bisa dikomunikasikan Akhirnya kami membuat Silaturahim Kelompok kerja Pemutuhan Provinsi Banten Dan badan koordinasi Pemutuhan Provinsi Banten Bersama Wakil Gubernur gitu kan Karena kita Ditutupkan komunikasi Dengan Gubernur Jadi yang Pak Wagum Jadi yang Pak Wagum yang siap Udah Akhirnya Pak Wagum Bersedia waktu itu Nah tiba-tiba pada tanggal 16 Kalau tidak salah itu Ada telepon Dari salah satu orang Yang konon katanya Dia deket dengan Pak Wagum Dan Pak Wagum menanyakan Kegiatan Pak Aeng itu Jadi enggak Kapan waktunya Terus menyampaikanlah ke saya Mereka itu Saya katakan Ya jadi Terus Pak Wagum Pak Gubernur Katanya nanyain undangan Terus saya katakan Pak Wagumnya mau hadir enggak Kalau mau hadir ya Undang diundang Kegiatan Konon katanya Pak Wagum Serius mau hadir Ya sudah Kalau mau hadir Syukur Jadi ada Pak Gubernur Ada Pak Wagum Bukan gitu Bapak kalau melihat Proses komunikasi Yang agak Saya dengar agak rumit Apa dalam proses Sebetulnya Seperti apa sih Pak Komunikasi yang terjadi Antara para tokoh Pendiri Banten Dengan Pemerintah daerah sendiri Pak Iya Barangkali sebelum itu Biar tuntas dulu ya Jadi Dalam perjalanan itu Sampai dengan H-1 Mari minggu Malam minggunya Itu saya masih dapat Telepon Dari orang Kepercayanya Gubernur Katanya Di dalam ini si Atma ya Atma Wijaya Dan dia meyakinkan Pak Gubernur Kalau misalnya Ada perubahan tuh Awalnya kan tidak ada Kalimat Bahwa ada pertemuan Dengan Pak Presiden Salam dari Pak Gubernur Ke Paeng Katanya Bahwa Pak Gubernur Kalau pertemuan Dengan Presiden ini Dipindah ke Jakarta Tidak di Surabaya Leluasa Ke rumah Paeng Tapi kalau harus Di Surabaya Katanya hari Senin itu Pak Gubernur Keliatannya Tidak memungkinkan Saya udah Feeling Oh berarti dia gak hadir Mungkin Pak Wagub juga Karena mendengar Pak Gubernur Hadir Akhirnya Mungkin Jadi dia Jam 8 pagi Menyampaikan bahwa Tidak bisa hadir Karena ada jadwal ujian S3 di Kampusnya Di Bandung Ya kita malum lah Terus Jam 11.30 Itu Pak Gubernur Menyampaikan juga Melalui si Atma Itu bahwa Beliau tidak bisa hadir Padahal acar jam 1 kan Satu setengah jam sebelumnya Dia tidak hadir Sudah sih Tidak ada masalah Itulah Akhirnya timbul Kecewaan Dari para tokoh Saya sampaikan Sebagai penyelenggara Laporan Kepada para tokoh Bahwa Perjalanan tadi Saya sampaikan Para tokoh juga Rupanya sedikit Kaget Kok bisa begitu Ya akhirnya kan Apa yang disampaikan oleh para tokoh Pada saat pidato Itulah mungkin Atau pada saat Sambutan-sambutan itu Kecewaannya diungkapkan Padahal kecewaan itu Menurut para tokoh Bukan hanya disini Sebelumnya juga Pernah terjadi itu Oh ada kejadian sebelumnya Jadi curhatnya disini Nah saya ulangi pertanyaan saya Pak Kalau melihat Saya juga agak mendengar cukup Nah kalau melihat Itu sebetulnya Seperti apa Pak Komunikasi antara pemerintah Dengan para tokoh Tokoh pendiri Tokoh pendiri Pemerintah Banten Ya sebetulnya Komunikasi itu Tidak ada ketentuannya juga Tidak ada aturannya juga Tapi kita sebagai Orang Indonesia Yang punya Adat istiadat Atau ketimuran gitu Ada EUPKU Ada saling menghargai Saling apa namanya Menghormati Ya setidaknya Pemerintah daerah Harusnya yang mengundang Para tokoh itu Bahwa Alhamdulillah Bekat kerja keras Bapak-bapak Gitu kan Para pejuang Keputu-kutu Pemerintah Banten Kerja keras itu kan Bukan hanya tenaga Pikiran Waktu Tapi materinya juga Mereka keluarkan Sangat besar Untuk lahirnya Banten ini Ya harusnya dihargai lah Para tokoh itu Diundang oleh pemerintah Dalam hal ini Gubernur gitu ya Atau wakil gubernur Ya terutama gubernur Harus mengundang Menyampaikan Perkembangan Banten saat ini Dibanding sebelum Banten menjadi sebuah provinsi Kan gitu Nah nanti kira-kira Ada persoalan apa Siapa tahu Para tokoh ini Karena kapasitasnya beliau juga Para elit di atli pusat kan Baik elit politik Maupun elit yang lainnya Itu Luar biasa pengaruhnya gitu Mereka dekat dengan presiden Mereka dekat Wakil presiden Siapa tahu kan Kita bisa membantu Apa yang kira-kira Diharapkan Bantuan oleh pemerintah daerah Pusat Dari pusat kan gitu Tapi kalau saya lihat Pertemuan tokoh Makin sering Di sini Ya Sudah beberapa kali Pertemuan dilakukan sebelumnya Di wapak topi Kalau kemudian di bamba Sebelumnya sudah ada Apa pak Latar belakang Yang apa Para tokoh ini Pertemuan-pertemuan Para tokoh ini Ya pertemuan-pertemuan ini Sebetulnya karena Saking keterpanggilan jiwa mereka Ingin memberikan Bantuan atau dukungan Terhadap pemerintahan Yang ada sekarang ini Tidak mau Mereka tidak minta apa-apa Hanya dia ingin Apa yang kami bisa bantu Kalau memang ada Yang harus kita bantu Atau dipasilitasi Atau misalkan tadi Apa namanya Menjembatani Mereka siap Dengan siapa Karena pengaruh tadi Saya katakan Ya Pak Irsan sebagai Staf ahli presiden Pak Fahri Nahrir Sebagai staf ahli Wakil presiden Dan Pak Fahri itu kan Juga pengaruhnya besar Termasuk Pak Irsan Juga pengaruhnya besar Di pusat Pak Irsan Kayaknya para tokoh Gereget ingin bantu Apakah ada motif bahwa Ini perlu dibantu Karena dinunai Apa Lambat atau apa Sehingga Para tokoh harus turun tangan Ada Ada Ya mungkin Mereka itu punya Penilaian Mungkin Banten ini kan Harusnya Pertumbuhannya Lebih cepat Tapi kenapa Ini agak lambat Ada apa Kan itu yang mungkin Yang pengen tahu Terus mungkin Mereka juga ingin mendukung Pemerintah dalam hal ini Mendukung Gubernur Dan Wakil Gubernur Agar supaya Bisa mengatasi hal itu Yang minimal Meminimalisir Jangan terlalu Lambat Agar supaya Terlalu cepat juga Mungkin enggak Yang penting Progresnya lebih baik Kita tahu bahwa Proses Pendidikan Progresi Banten Memangkan waktu yang cukup lama Perjuangannya bukan Apa namanya Seperti membalikan Telapak tangan Waktu itu Posisi Bapak Di sebelah mana Katanya Ada beberapa Kelompok-kelompok Yang bergerak Dan Bapak Seperti apa Ya Banten itu kan Diperjuangkan Sejak tahun 53 Kalau enggak salah 64 itu Di 64-65 itu Diberhentikan Karena dianggap Ada susupan Dari organisasi Terlarang Terus Tahun 73 Mungkin lagi Artinya Pak Irsad itu Punya Andil Atau punya Perannya sangat besar Pada saat itu Dan Ada juga Komite Komite itu Sejak tahun 53 Komite muncul Almarhum Pak Wes Korni Meminta agar POKJA Salah satu Bagian dari Komite Kami katakan Bahwa biarkan Lebih banyak Organisasi Atau Pergerakan Dari berbagai Elemen masyarakat Kelompok masyarakat Yang penting Banten jadi Setujulah Itu bergerak Akhirnya kami juga Minta kepada Kota Tangerang Dari POKJA Dibentuklah Itu format Forum Forum Masyarakat Tangerang Forum Komite Masyarakat Tangerang Untuk Banten Provinsi Yang disetujui Yang dikomandani Pak Ismet Iskandar Bantan Bupati Pada saat itu Pak Ismet itu Posisinya sebagai sekda Masih sekda Jabatannya Nah itu Akhirnya Saya Posisinya Di POKJA Kelompok kerja Untuk Banten Di Bendahara Dan Pergerakan itu Luar biasa Kita Apa Kerja Sampai jam 2 malam Bangun itu Jam Setengah 6 Atau jam 5 Setengah 6 Paling 2 3 jam Tidur paling lama Gerak lagi Itu selama Setahun lebih Jadi Dengan tidak hadirnya Pak Wagub Dan Pak Gubernur Para tokoh juga Ada apa Sehingga Dia meminta kepada saya Menugas kepada saya Untuk menjadi tuan rumah kembali Mengumpulkan semua tokoh-tokoh pendiri Untuk membahas ketidakhadiran Pak Gubernur Dan Wakil Gubernur itu Ini kecewanya berlanjut ya Pak Rencananya tempat dan Waktunya belum Pak Waktu lagi kita pikirkan Tempat juga sedang kita pikirkan Dimana tempatnya Tapi dalam waktu dekat Dalam waktu dekat ini Mereka pengen ada kumpul Tapi saya katakan Saya siap untuk Untuk melaksanakan itu Rencananya siapa aja yang hadir Pak Ya terutama para tokoh-tokoh Banten Yang ada di pusat itu Yang ikut berjuang waktu itu Walaupun kemarin ada Ada Pak Irsa Ada Pak Farinahril Ada Pak Mardini Ada Pak Aliyah Ada Miing Segala macam Banyakan Karena Miing juga masuk di Bakor Badan Koordinasi Pembutuhan Provinsi Banten Dia sebagai wakil sekretaris Kalau tidak salah Karena sekretarisnya Pak Rizwan Sofani Almarhum Nah terus Dari yang lain-lain Dari para tokoh lain-lain Juga mau hadir katanya gitu Oh tokoh nasional juga Iya tokoh nasional yang ini Yang terlibat di perjuangan Informasi seperti itu Itu dari Pak Farin dengan Pak Irsa Juweli Sampai jadi provinsi Hampir dua tahun lah Hampir dua tahun Nah artinya Bapak Merasakan bagaimana memperjuangkan Penterian Provinsi Banten Bapak juga pernah berada di Pemerintahan Provinsi Banten Ketua DTRD Nah dari kacamata Bapak sendiri Sebetulnya Banten sekretaris Sudah sesuai harapan Ya kalau sesuai tidak sesuai itu kan Tergantung orang melihat ya Tapi Menurut orang yang memahami itu Memang Banten harus dipacu lebih Ini lagi Ya dari baik dari segi PAD nya gitu kan Kenapa misalkan ada istilah Di Banten ini perputaran uangnya Sekian puluh triliun Logikanya kalau misalkan pajaknya Sekian persen aja udah punya sekian loh Banten Tapi kenapa Mungkin itu perlu tahapan Perlu Apa ya pengelolaan dengan baik Sehingga Potensi-potensi yang ada Sumber PAD itu bisa kita Tarik gitu Nah itu barangkali Salah satu ya Yang akan didiskusikan Mungkin salah satunya itu juga Oleh para tokoh itu Yang akan dipertanyakan Kepada pemerintah Bapak Bicara soal Bapak sendiri nih Bapak aktivitasnya sekarang di politik Masih terjun di politik Tapi saya juga kemarin Mencalonkan diri di DPR RI gitu ya Bapak pernah merasakan juga di Pilkada Nah Sekarang Bapak Tidak lagi Menjadi ketua Kalau tidak serang Bapak ketua DPD Partai Demokrat Nah kemarin Bapak tidak mencalonkan diri Apa Bapak Ini tanda bahwa Bapak akan keluar dari politik Bukan gini Jadi kan saya dari tahun 98 Masuk Partai Demokrat Karena saya suka dengan PSBY Saya senang dengan PSBY Dan Saya senang dengan Apa namanya Visi-visinya Partai Demokrat Sehingga saya masuk disitu Dan secara kebetulan Allah mentakdirkan saya Jadi ketua DPRD Yang dipercaya oleh PSBY Untuk jadi ketua DPRD Provinsi Banten Selama 5 tahun 2009-2014 Dan pada saat itu Saya menjadi PLT Sekretaris Mohon maaf Dari 9 2008 Sampai 2010 Itu saya Sekretaris Ketuanya Pak Wahidin Bukan Ketuanya Pak Bang Bang Sudkresna Almarhum 2010 Akhir itu Pak Ada Musda Pak Wahidin lah Jadi ketua DPD Dan Saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Terus Pada saat 2012 Setelah Pilkada ya Setelah Pilkada Provinsi Itu saya Jadikan PLT Ketua DPD Partai Demokrat Sampai dengan 2017 Akhir Jadi Lumayan lah 5 tahun 5 tahun Lalu Ada Musda Lagi Kan saya Apa ya Mungkin Sudah Waktunya Untuk memberikan Regenerasi Kaderisasi Sehingga Saya mencari Siapa Kira-kira Yang pantas Untuk Menjadi Nakkoda Partai Demokrat Provinsi Banten Ya tentunya Yang akan Mampu Yang baik Itu Orang kepala-kepala Daerah Kebetulan Saya Punya Kader Misalkan Pak Apa Iti Jaya Apa Iti Oktavia Jayabaya Iti Oktavia Jayabaya Sebagai Bupati Kebupaten Lebak Nah itulah Yang saya dukung Untuk menjadi Walaupun Sebelumnya Ada isu Ada yang lain Juga memaju Karena saya Tidak tahu Tidak ada Komunikasi Sama sekali Jadi saya Tidak tahu Kalau ada orang Yang mau maju Jadi Bapak Saat itu Mendukung Bu Iti Saya dorong Bu Iti Karena dia Kader dari awal Dan kebetulan Di organisasi Garansi Juga On rebohnya Partai Demokrat Beliau Adalah Ketua Di Kabupaten Lebak Garansi Dalam hal ini Sekarang Pertanyaan terakhir Bapak Sempat ramai Namanya Pilkada Kabupaten Serang Sebelumnya 2010 Kalau tidak salah Sekarang Pilkada Kabupaten Serang Tinggal Berapa bulan lagi Ada peluang Atau minat Mungkin Bapak Atau maju lagi Ya kalau manusia itu Kalau minat Pastilah Ada minat Coba kita juga Koreksi diri Karena Majunya ini kan Bukan hanya maju Kita punya Cita-cita yang Bagus juga Tanpa dibarengi Dengan yang lain Saat ini Rasanya Agak berat Kecuali Ada orang yang Ngajak Atau ada orang Yang mendukung Dengan total Ya baru Tapi Logikanya jauh Hal-hal Kayak gitu sekarang Politik apapun bisa terjadi Jadi sekarang di rumah Dan urus susu aja Oh asik Pak terima kasih banyak Atas waktu dan tempatnya Bisa Kabar TV Demikianlah acara saya Dengan tokoh Pendiri Bantun Pak Aeng Harudin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Terima kasih Terima kasih.